Sementara itu Laskar Pemuda Melayu atau LPM dan keluarga besar Putra Putri Polri Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa pada pemilihan gubernur. Pernyataan dukungan disampaikan langsung oleh Panglima LPM Kalimantan Barat, Iskandar Ismail, disaksikan para Panglima dan ratusan anggota DPD LPM dan KB PPP Kabupaten Kota Sekalimantan Barat kemarin. Tidak hanya sekedar mendukung, LPM siap memenangkan pasangan Karolin Gidut di 14 kabupaten. Dan ini membuktikan LPM tidak memandang faktor sara. Dukung dan memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Dr. Karolin Margret Natasa dan Suri Edman Gidut MHPD menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2018-2022 juga. Jadi kehadiran Ibu Karolin dari kader PDI Perjuangan ini adalah untuk menjamin kecocokan keselarasan program kita dengan Bapak Presiden kita sebagai sumber pembangunan untuk Kalimantan Barat ini. Makanya kalau ada yang bilang saya, Masyarakat Kalimantan Barat yang menjemuk dari berbagai suku harus tetap terus bersatu guna membangun daerah tanpa membedakan suku atau kelompok tertentu. Dari Pontianak, Kuhun Junior melaporkan.